ngusap kepala di depan umum itu bisa jadi perbuatan cabul murid salaman ya bisa jadi perbuatan cabul gitu ya nah cuman ada garis bawah disini bahwasannya disaat korban itu tidak merasa dicabuli tapi dilaporkan bahwasannya mereka korban cabul itu ahli pidana gak bisa jawab itu dalam tanda kutik udah cukup mempermalukan ahli pidana yang hadir dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehantur hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adzim Allah wasmat Allah wasmat baju tokoh habai putih presen al-gobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber ayat biasa yang terpusat untuk hidup alam sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revolusi akhlaq semangat revolusi akhlaq semoga akhlaq kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal alamin oke guys konten kita kali ini itu tentang sidang kiaifahim ya alhamdulillah untuk sidang ke-12 dan ini ada penjelasan resmi dari pengajara kiaifahim Nurul Habaib ya Nurul Jamal Habaib ya SH ini penjelasannya Alhamdulillah kalau dari penjelasan ini kayaknya insyaallah fonisnya bisa bebas insyaallah kita lihat ini dulu ya bismillahirrahmanirrahim na suril haq bil haq wal haji ila suratika al-mustaqim wa ala alihi haq wa qadrihi wa miqadarihi al-adhim nah sidang kiaifahim mawardi sidang yang ke-12 sudah selesai agendanya kemarin adalah pemeriksaan ahli dan ini adalah kesempatan terakhir dari jaksa penuntut umum artinya kesempatannya sudah selesai dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan baik saksi ahli dan lain sebagainya jadi sudah selesai ya jadi ya jadi itu dari saksi terakhir dari jaksa dari jaksa ini kan penuntut penuntut akhirnya artinya saksi-saksi yang memberatkan kiaifahim mestinya tapi alhamdulillah sampai hari ini dari laporan persidangan bahwasannya saksi-saksi tidak ada yang memberatkan malah meringankan kiaifahim dari saksi-saksi ini insyaallah kita bisa mengamplikasi bahwasannya insyaallah kiaifahim bisa difonis bebas demi hukum amin yang dihadirkan kemarin secara garis besar 12 sidang itu yang pertama saksi fakta ya kan dan kemudian ahli itu saja sih nah gimana hasilnya kemarin hasilnya kemarin secara garis besar ya kan secara garis besar ahli pidana satu ya secara garis besar ya tinjauan secara yuridis ya berdasarkan keahliannya dan memberikan pendapatnya nah saya tanya kemarin terkait hal-hal yang fundamental yang ada di dalam dakwaan dan juga dari pendapat dia yang dia tuangkan dalam berita acara di kepolisian saya tanya eh ahli ini berkaitan dengan legal standing ya kan ini termasuk deli apa ya kan pastilah normatif jawabannya ini deli biasa dan artinya eh apakah seorang yang menjadi korban dugaan tindak pencabulan kalau itu anak itu apakah bisa melaporkan yang melaporkan orang lain gitu secara garis besar nah kemudian dijawab bahwasannya itu bisa ya kan bisa ahli menyampaikan demikian tuh cuma saya tanya saya kejar lebih dalam bagaimana jika yang melaporkan orang lain tentang adanya dugaan kekerasan seksual tapi di sisi lain ya dalam pembuktian ya kan eh fism ad repertem itu menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual satu yang kedua korban mencabut ya kan saksi korban dalam tanda kutip ini mencabut keterangannya yang ada di BAP dia menyampaikan saya tanda tangan aja disuruh tanda tangan disuruh mengakui mengakui sesuatu hal yang tidak diperbuat sedangkan hasil fism selaput himen utuh perawan utuh dan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pelapornya justru orang lain bagaimana menurut pendapat ahli yang saya sampaikan demikian nah kemudian ya langsung dipotong sama majelis mohon maaf menasihat hukum itu lebih kepada hukum acara nanti bisa dituangkan di dalam ke inilah dalam tanggapannya di peledoy oke lah gak apa-apa saya buat tanggapan nanti terkait hal tersebut nah ada lagi nah ini penting ini pencabulan pencabulan saya tanya definisi pencabulan sebentar dulu ya tapi itu dipotong hakim mestinya kita perlu mendapat ahli itu ya gimana itu kalau umpamanya saksi korban udah mencabut udah mencabut apa ya keterangannya di BAP di Ruba gitu gimana itu mestinya tapi dipotong sama hakim ya Allah insya Allah mudah-mudahan hakimnya adil aja dalam perspektif ahli pidana apa yang dimasuk pencabulan itu ya perilaku atau perbuatan yang dilakukan kepada ini konteksnya anak ya kepada seseorang dimana orang itu merasa tidak nyaman tidak harus penetrasi katanya tidak harus mohon maaf memasukkan alat kelamin kepada anak megang-megang gini termasuk pencabulan megang-megang gini pencabulan merabah-rabah dan lain sebagainya itu termasuk pencabulan ya tidak harus penetrasi nah kemudian ditanya lah ditanya secara umum secara umum ini bahkan ditanya apakah dengan ketika orang itu diwisuda dipegang seperti ini itu termasuk pencabulan ya masuk katanya tuh kaget saya dan apakah ketika seorang guru kepada siswanya memegang kepalanya seperti ini memegang tangannya seperti ini ya semoga berhasil semoga berhasil ini masuk pencabulan masuk katanya akhirnya ini dikejar oleh majelis hakim dikejar dikejar wah masa bisa begitu katanya karena di tv-tv itu bagaimana ketika ada guru-guru di sekolah mencium tangan berjabat tangan kemudian mengelus kepalanya anak akhirnya ahli pidana ini diam saja diam tidak bisa digeneralisir digeneralisir susah sekali ini saking mengebu-gebunya saya tidak bisa itu disamakan semua katanya majelis hakim bukan saya bilang majelis hakim saya catat dan saya rekod juga bahwasannya tidak sama tidak boleh disamakan tidak boleh disamakan nah kemudian saya tanya juga ini saya berikan analogi dua minggu yang lalu di rumah saya ada wisuda kemudian anak-anak itu ketika maju ke atas pentas saya doakan saya pegang ubun-ubunnya saya doakan apakah itu masuk pencabulan nah dijawab dalam konteks itu ya saya tidak tahu katanya loh gimana saya bilang lantas yang dimaksud pencabulan itu adalah perbuatan kepada seorang anak ya baik memegang dimana seorang itu merasa tidak nyaman loh kalau orang itu nyaman saya bilang apakah itu masuk pencabulan akhirnya banyak diamnya kemarin ahli dan banyak apa namanya banyak silennya terus ini lagi apakah akad nikah ya kan apakah akad nikah yang dilakukan oleh Kifahim Mawardi secara sirri itu masuk tipu muslihat atau tidak jawabannya masuk tipu mislihat ini teks saya teks book di berita pemeriksaan di polisi yang ada itu apakah pencabulan masuk katanya kenapa karena tipu muslihat dimana seorang itu mengetahui bahwa akad nikah itu tidak bisa di apa namanya ditunaikan janji akad nikah itu tidak bisa ditunaikan nah pertanyaannya yang sederhana sekali sangat sederhana sekali kalau itu ditunaikan menjadi sebuah akad nikah penikahan apakah masuk pencabulan nah ahli menjawab bahwa itu bukan kompetensi saya sebagai ahli jawab begitu itulah banyak apa namanya sesuatu sesuatu hal yang disampaikan itu yang ketika kita tanya tidak ada jawaban yang komprehensif dan ilmiah tentang itu tapi so far tidak apa-apa lah so far tidak apa-apa karena itu pembuktian material ya dan itu juga kita akan tuangkan dalam peledoi atau nota pembelaan kita dan secara karis besar fakta persidangan saya bilang fakta persidangan ini yang tidak bisa jawab fakta persidangan bahwasannya pelapornya itu bukan korban dan korban sendiri ya kan korban sendiri dalam tanda kutip korban itu mencabut BAP-nya dan buktinya bukti berupa visem et repertem itu visem et repertem itu itu tidak relevan artinya tidak relevan tidak ada tanda-tanda kekerasan ya kan bahkan ini kemarin yang lucu ini 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 ahli mengatakan bahwasannya kekerasan itu tidak hanya lewat penetrasi lewat fisik atau berupa memegang merabak-rabak tidak pesikis dengan menyampaikan wah kamu ini semok tapi orang itu merasa tidak nyaman itu masuk kekerasan pesikis katanya aku ini kan bahaya sekali ketika saya dibilang masa baik banyak ubannya di kepala sampelan oh kemudian saya tidak nyaman apa masuk kekerasan pesikis ya kan tidak begitu juga karena ini ini oh kalau digeneralisir kalau disamakan semua ini bahaya bahaya sekali bahaya sekali nah dan lagi menurut saya ketika yang disampaikan kemarin ketika bilang kamu ini kok seksi kemudian orang ini tidak mohon maaf itunya kamu kok besar umpama kemudian orang ini tidak terima umpama itu masuk artinya tidak nyaman masuk kategori tidak kekerasan pesikis itu namanya loh kalau sumpama fakta masa baik masa baik banyak ubannya nah sampelan ini kok begini ya tapi itu fakta kita hubungkan dengan pencemaran nama baik pencemaran nama baik itu secara geris besar kan kalau kita bol adalah fitnah ya kan itu fitnah artinya contohnya kamu ini baksat padahal dia bukan baksat kamu ini ini kurang ajar ini padahal dia akademisi ini apa contohnya kamu ini buta padahal dia tidak buta di halayak ramai nah itu kan fitnah dengan demikian bisa dilakukan upaya hukum bagaimana dengan fakta itu yang kita catat poin ketiga yang keempat bahwasannya pelapornya bukan dalam tanda kutip korban sedangkan dalam tanda kutip korban ini sudah mencabut keterangan-keterangannya relevan dengan visem et repertum yang menyatakan bahwa ini masih perawan tidak ada tanda-tanda kerasan semua visemnya begitu tidak ada tanda-tanda kerasan dan perawan semuanya udah udah sampai disitu akhirnya saya bilang ada lagi penasihat hukum saya bilang ya sudah saya tuangkan lewat peledoy atau nota pembelaan demikian sahabat-sahabat hasil sidang yang ke Fahim Awadhi ini ada yang siapa ini sahabat-sahabat jadi sampai disitu dari keterangan pengacara jadi kalau ngambil kesimpulan ini ahli pidanya lucu sih ya lucu ngusap kepala di depan umum itu bisa jadi perbuatan cabul murid salaman bisa jadi perbuatan cabul gitu ya nah cuman ada garis bawah disini bahwasannya di saat korban itu tidak merasa dicabuli tapi dilaporkan bahwasannya mereka korban cabul itu ahli pidanya gak bisa jawab itu dalam tanda kutip udah cukup mempermalukan ahli pidanya yang hadir gitu ya karena menurut keterangan ahli pidanya tadi adalah perbuatan yang membuat tidak nyaman gitu gak harus penetrasi tapi membuat tidak nyaman yang lucunya yang disebut korban ini itu tidak tidak merasa adanya perbuatan cabul artinya nyaman-nyaman aja karena memang guru ngedoain ya salaman gak ada itu bukan perbuatan cabul justru istrinya faim yang merasa itu cabul gitu tapi ahli pidanya gak bisa jawab itu nah itu buat gue garis besar itu bold garis tebal besar bahwasannya itu mempermalukan dalam tanda kutip keterangan ahli pidanya kali ini di sidang faim ya ini ini penting ini guys ya karena ada disebut bahwasannya gay faim masih cabul walaupun cuman begini dan keterangan ahli pidana tadi mengatakan perbuatan cabul itu bisa saja megang tangan megang kepala selama itu tidak membuat seseorang itu tidak nyaman gitu nah kalau nah kalau tarulah itu dilakukan oleh gfm dan itu memegang kepala di ala yang umum karena itu lagi ada acara ya ya itu disebut cabul kalau korbannya merasa nyaman maksudnya gak ada gak ada merasa dicabuli itu bagaimana menurut ahli diem aja nah itu udah cukup mempermalukan dan juga hakim tadi ada apa ya mengatakan bahwasannya insyaallah hakim ini adil jujur ya artinya gak boleh disamaratakan orang megang kepala ngedoain masa disamaratakan dengan cabul masa megang kepala ngedoain sama-sama kayak nyulek ini ahli pidana gimana sih nah itu yang cukup mempermalukan ahli pidana dalam tanda kutip ya mempermalukannya karena keterangannya dia ternyata ya begini kok jadi ahli kan gitu ya oke itu aja jadi kesimpulan gue insyaallah dari sidang-sidang yang sudah terjadi kesempatan jaksa untuk menghadirkan saksi sudah selesai tinggal bagaimana nanti tuntutan jaksa kalau jaksa adil juga pakai hati nurani sesuai hukum yang berlaku insyaallah tuntutannya bebas lah bebas lah gak ada cabul gak ada cabul ya di fakta persidangan gak terbukti adanya cabul gak ada gak terbukti korban gak bilang visum gak bilang ya mudah-mudahan tuntutannya bebas dan hakim juga akan membebaskan keifahim mudah-mudahan itu ya doakan semuanya insyaallah ini jalan lancar dan segera selesai sehingga keifahim bisa kembali ke keluarganya dan ke anak-anak pondok melanjutkan pendidikan pondok pesantren aljalil 2 untuk mendidik anak-anak bangsa Indonesia jadi calon pemimpin yang amanah itu aja dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya wabillahi taufiq wal-hidayah warna wabillahi taufiq wal-hidayah wabillahi taufiq wal-hidayah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya gimana begitu jadi ahli pidana ya bisa kacau itu ya bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti moled roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobatnya ya dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh hmm 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 lo tau nih crunches di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya omoh udah ya gak usah lama-lama kalo kepengen langsung putern aja itu ada nomor WA nya nanti gua kalo cantumin ada juga IG nya langsung pesen langsung pesen murah atau begini gimana nanti dia tanya itu 35.000 kalo gak salah ya hmm 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gua lagi di Jember dan gua dapet produsen Golden Pro MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada broto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotic dan ini alhamdulillah gua udah berapa hari ya empat hari gua nyoba ini ini langsung aja dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak gua pakai sehari tiga kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah tapi bismillah sama surawat Allah mahasudah al-razinah muhammad dan salinah muhammad udah begitu aja sehari tiga kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya nih nomornya selamat menikmati